Seru JFC baru saja kembali digugat oleh mantan sponsornya Digi Asia terkait pemakaian dana yang masih belum dikembalikan oleh manajemen Seru JFC sebelumnya. Dalam perjanjian terdahulu, jika pemakaian dana tersebut tidak dapat dikembalikan, maka akan dikonversi menjadi saham PT SOM selaku pengelola klub Seru JFC. Kini manajemen Seru JFC tengah berupaya menyelesaikan masalah ini lewat kuasa hukumnya. Untang itu untuk keperlangsungan PT SOM, keperlangsungan SFC. Tetapi dalam perjanjian tersebutkan apabila untang itu tidak bisa diselesaikan oleh PT SOM, maka disepakati, untang itu akan dikonversi, artinya diperhitungkan. menjadi saham PT SOM. Digi Asia sendiri pernah menjadi salah satu sponsor klub Seru JFC saat masih menjadi salah satu klub kontestan Liga 1 pada musim 2018 lalu. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kompas TV Terima kasih.